Intro Intro Iki Yes Apa kabar? Halo, baik dong Thank you udah ngundang gue di.. Aku lah yang thank you udah mau nge-support Acara lo hari ini Apa? Stereo vibes Jadi kita emang pengen nge-build, ngebangun apa.. Acara pod.. Karena kan lo podcast kan talkshow biasanya tuh ya.. Ya apa.. Ngejelasin tentang apa yang lagi update Tapi kalo disini aku pengen Ada bentuk lintas Generasinya Kayak aku kan pengen belajar Gimana caranya bisa konsisten di Indonesia Music Sama Bang Rian yang udah buluan tahun Dan bisa jadi wadah buat.. Orang promosi juga kayaknya? Ya.. I mean pengennya sih pengennya gitu Jadi siapapun lah nantinya pengen jamming atau apa tuh Pengennya ada wadahnya disini gitu Kalau Air Force Music tuh berarti label lo sendiri? Label aku.. Aku baru.. Sendiri udah part setengah tahun Jadi lo artis independen berarti ya? Iya Kenapa lo tidak mau bergabung dengan label? Jadi.. Jadi.. Di label yang sebelumnya tuh kan aku udah 4,5 tahun Oh.. Oke.. Dalam manajemen 4,5 tahun Terus pas.. Abis itu ya.. Aku pengen kayak.. Udah lah aku pengen coba.. Nge-explore dan pengen.. Sebenernya pengen ada proses aja Pengen tau sih kalo sistem musiknya kayak apa Kayak gimana Akhirnya pas udah kelar dari sana Udah deh aku coba bantu.. Apa.. Sama tim yang ada tuh aku.. Jadi pas sebelum mau kelar di sana tuh bang Aku tuh udah nyusun tim Udah menyiapkan.. Udah nyusun tim Udah nyusun tim Udah nyusun tim Udah nyusun tim Udah jadi aja Air Force Music gitu Nah berarti semua.. Tim yang ada di dalam itu.. Semua yang milih lu berarti? Iya betul.. Kita dulu tuh cuman bertiga Saya lalu sama si Rahul Terus kita kan gak ada kantor dulu tuh bang Jadi kita di.. Townhouse cuman di garasi mobil Gak ada mobil kan.. Jadi cuman dikasih meja Sama whiteboard Udah gitu doang Cuman.. Sama.. Aku ngayal juga aja Ntar lu jadi CEO ya Kalo jadi CEO ntar ngurus gini Ntar kreatifnya saya sama lalu ya Nanti kita wah.. Nanti lu bakal gini Ini pencapaian kita bakal gini gitu Nanti lu sekarang udah mendirikan perusahaan betul ya? PT ya? Iya PT ya Nah di PT lu sebagai? Sebenernya mah ya.. Aku ya sebagai milik dan yang lainnya Cuman.. Owner juga.. Komis Haris atau.. Atau direktur? Direktur bisa.. Komis Haris bisa.. Kalo disini mah ke keluargaan sebenernya Kalo kamu lagi pengen apa hari ini? Komis Haris? Ya asok banget aja jadi Komis Haris Kalo disini kita gitu Enak gitu ya? Iya.. Bisa ganti-ganti gitu ya? Si Rahul CEO Jadi dia terus ke depannya dia Berarti dia di root? Ya kan.. Ini orang kreatifnya adalah lu Jadi dia ngesap lagi lah Kita dulu cuman.. Pegayanya berapa lu? Dulu? 5 Cuman berlima Sekarang ada berapa? 200 Ada 16 Oh.. 200 200 mah.. Bangkrut ini kita Alhamdulillah Tapi.. Sampai sejauh ini Oke ya maksudnya Dengan lu mengelola sendiri Sebagai.. Bisa dibilang.. 360.. Ya.. Musikian ya Karena lu mengurusin semua kan Manajemen lu sendiri Label lu sendiri Jadi.. Album pun juga.. Album sendiri semuanya.. Apa.. Apa kayak.. Cost production semuanya lu ya berarti ya? Iya.. Akhirnya jadinya kita tau Misalkan.. Setahun ini tuh kita mau ngapain Terus harus ngeluarin apa Terus yang paling senangnya juga Akhirnya aku jadi tau Kalau misalkan Di Label tuh ternyata Kita harus jadi tau Belajar lebih tentang Sistem kayak gimana Strategi plan buat rilisan Promosi gimana Terus mikirin Project ini Budgetnya jangan terlalu gede Ada yang terjadi fokus Fokus tracknya Budgetnya gak bakal gede Jadi akhirnya kita tau Jadi.. Apa.. Lebih bisa.. Bijaksana dalam Dan yang paling senangnya Jadi bisa nge-explore aja gitu Kita mau ngapain aja tuh Akhirnya jadi bisa Kalau mau kolaborasi masih apa Udah gak ada Gak ada apa Kalangan Kan biasanya kan kita Kalau dulu lakukan Biasanya kalau di Label itu Biasanya kamu harus On track kayak gini Belum bisa nih Kayaknya kalau kolaborasi ini Ini, ini, ini gitu Banyak aturan lah gitu ya Kalau ini bener-bener lu Pengennya apa Lu bisa jalanin kan gitu Begitu Nanti tinggal kolaborasi sama di Masif Amin Amin Lagu yang tadi bagus itu Gila ya Gila ya Nanti semoga Fyf-nya di TikTok guys Gila ya Oke Karena gue juga mau jalan lagi Siap Persiapan gimana nih Persiapan Aduh Pernikahan Pernikahan Saya juga sekali minta petua ini gimana nih Karena Kan Ya pertama kali lah Kalau buat aku jadi kayak dedegan gitu Ternyata Oh ini menikah pertama kali ya Iya dong Mas kok gitu ngomongnya Kok gitu Iya dong Jadi ternyata Sedeggan itu Ternyata Harus ngurus kayak Apa gedung dan yang lainnya gitu Walaupun diurus sama Rahul dan yang lainnya Tapi kan akhirnya Tikinya juga harus Menentukan kan Berarti Proses Karena pasti ada proses Banyak hal tuh Itu gimana Persiapan dan lain-lain Alhamdulillah sih Bisa dibilang 80% Karena Ada halangan ya Ada halangan ada Dari kitanya Pasangannya Kayak pas sebelum lawan Ada pertikaian dulu Aku pikir Kan orang selalu ngomong Itu berarti kan beda ya Beda agama Aku Beda agama Sejauh ini masih beda agama Cuman ya Doain aja Siapa tau kan di pertengahan Diberikan jalan yang terbaik Ya Mudah-mudahan dapat Apapun itu Apa solusi yang Amin Yang penting kan niatnya gitu Yang penting niatnya ibadah Berarti Rencana tanggal? Tanggal belum tau Tapi tahun ini Oh gitu Bukannya Tunangannya udah lama Udah Berarti tinggal nentuin tanggal aja Tinggal nentuin tanggal Oke Serunya adalah Memperpadukan kultur dari Bali dan Sunda Kan aku Sunda Dia Bali Unik tuh Sunda dan Bali Jadi aku pengen Ada unsur itu Amin Mudah-mudahan Lancan Amin Dan segala yang Direncanakan semuanya tercapek Amin 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 Siap Nanti disalamkan Oke Sukses buat Rizky Febian Terimakasih Dengan semua urusannya Amin 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 Amin